Dua kali ditunda, Komisi 3 DPR kembali mengundang Menko Polhukam Mahfud MD untuk membahas transaksi mencurigakan Rp349 triliun di Kemenkiu. Mahfud MD menantang anggota Komisi 3 Beni Kaharman, Arteria Dahlan, dan Arsul Sani untuk hadir dan tidak mencari alasan untuk absen dirapat nanti. Komisi 3 DPR kembali mengundang Menko Polhukam Mahfud MD untuk menjelaskan temuan transaksi mencurigakan Rp349 triliun di Kementerian Keuangan, Rabu 29 Maret mendatang. Mahfud menyatakan siap hadir di Komisi 3 DPR. Tidak apa-apa, nanti kan hari Rabu saya diundang ke sana. Uji logika dan uji kesetaraan juga. Jangan dibilang pemerintah itu bawaan DPR, bukan. Udahlah, pokoknya Rabu saya datang, kemarin yang ngomong-ngomong agak keras itu supaya datang juga, biar limbang. Lewat media sosialnya, Mahfud berharap DPR tidak kembali mengundur rapat tersebut. Mahfud juga secara khusus meminta sejumlah anggota Komisi 3 DPR seperti Beni Kaharman, Arteria Dahlan, serta Arsul Sani untuk hadir dan tidak mencari alasan untuk aksen di rapat tersebut. Tantangan Mahfud dijawab di media sosial oleh anggota DPR yang disebut Mahfud MD. Anggota Komisi 3 DPR dari Fraksi Demokrat, Beni Kaharman menyatakan siap adu logika dan adu argumentasi dengan Mahfud MD. Begitu juga dengan anggota Komisi 3 dari Fraksi P3, Arsul Sani, yang menyebut siap hadir dalam rapat untuk memperjelas soal transaksi mencurigakan Rp349 triliun. Bahwa kami itu harus hadir, tidak boleh aksen, tentunya lah. Kan tidak logik juga kalau kami yang mengundang dan kemudian yang mengundang itu tidak hadir. Saya pribadi akan hadir dan sejumlah hal tentu akan kita klanifikasi, kita tanyakan kepada Pak Mahfud MD, selaku Ketua Komite Penanggulangan dan Pemberantasan TPPU. Dalam rapat Komisi 3 dengan PPATK selasa lalu, Anggota Komisi 3 Arteria Dahlan mengingatkan tentang ancaman pidana bagi pihak-pihak yang membocorkan dokumen tentang tindak pidana TPPU tak berkecuali Menteri. Pak, pejabat atau pegawai PPATK, penyidik atau penuntut umum, hakim, dan setiap orang. Setiap orang itu termasuk juga Menteri, termasuk juga Menko, Pak. Yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut undang-undang ini. Wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut. Sanksinya, Pak. Sanksinya setiap orang itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ini undang-undangnya sama, Pak. Menko, pelukan Mahfud MD, telah beberapa kali memberikan pernyataan tentang transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan yang diduga merupakan tindak pidana pencucian uang senilai 349 triliun rupiah. Saya waktu itu sebut 300 triliun rupiah, sesudah diteliti lagi, generasi menurut undang-undang itu. Ya lebih dari itu, 349 triliun rupiah, menurut undang-undang. Dan saudara harus tahu bahwa tindak pidana penjara uang itu sering menjadi besar karena itu mengangkut kerja intelijen itu uang. Uang yang sama mungkin berputar 10 kali secara aneh, itu mungkin dihitungnya hanya 2 atau 3 kali. Sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, dari 349 triliun temuan PPATK, diduga ada transaksi sekitar 22 triliun rupiah yang menyangkut pegawai Kementerian Keuangan. 99 surat dari 300 surat tadi ya, adalah surat PPATK kepada aparat penegah hukum dan nilai transaksinya 74 triliun rupiah ini aparat penegah hukum. Sedangkan ada 135 surat dari PPATK tadi yang menyangkut ada nama Kementerian Keuangan, nama pegawai Kementerian Keuangan, nilainya jauh lebih kecil karena yang tadi 253 plus 74, itu sudah lebih dari 300 triliun. Agenda rapat DPR dengan Menko Polhukam Mahut MD telah 2 kali batal digelar. Awalnya, rapat dijadwalkan pada Senin 20 Maret, kemudian diundur pada Jumat 24 Maret. Namun rapat itu batal dan dijadwalkan ulang pada Rabu 29 Maret mendatang. Tim Liputan, Kompas TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!